Sejumlah mantan pemain Persik Kediri mulai berdatangan untuk mengikuti seleksi di Stadion Berawijaya Kediri, Jawa Timur. Kedatangan para pemain itu untuk memperkuat Persik Kediri dalam kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur yang akan datang. Latihan seleksi pemain yang digelar di Stadion Berawijaya Kota Kediri dihadir oleh para mantan pemain Persik yang pernah dua kali membawa tim tersebut menjadi jawara kompetisi Liga Indonesia Superliga. Danilo Fernando, Wawan Widiantoro, dan Jeffrey Dwi Hadi yang merupakan mantan pemain Persik Kediri ikut serta. Sementara Ronald Fagundes, Ebi Sokore, Marcio Sousa, Oliver Makor belum datang untuk mengikuti seleksi pemain. Kedatangan mantan pemain ini sebagai undangan untuk memperkuat tim Macan Putih dalam menghadapi kompetisi Piala Gubernur Jawa Timur yang digelar pada 14 September mendatang. Meski pernah mempersembahkan gelar juara, para pemain tidak dijamin lolos seleksi. Untuk sementara ini persiapan Piala Gubernur yang terdepan, jadi kita kumpulkan pemain yang kemarin lolos ke ISL dan ada beberapa pemain yang datang ikut melamar untuk masuk di Persik. Dengan ikut seleksi beberapa mantan pemain berharap untuk tetap bisa bertahan hingga kompetisi Liga Super bergulir. Kinginan saya menetap di sini buat itu ikut ISL, tapi kita tahu sendiri pelati juga belum jelas kan. Saya mungkin akan setelah itu ikut proses seleksi lagi kan. Sementara saya di sini bergabung untuk Piala Gubernur. Sementara dalam Piala Gubernur Jawa Timur, kesebelasan Persik Kediri menempati Grup A bersama Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan PSM Makassar. Dan akan digelar pada tanggal 14 hingga 22 Desember di Stadion Brawijaya Kediri. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!